Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati sejuk Terinspirasi Dari berbagai sumber Dari alam Dari apa yang kita perlu kita baca Terutama dari doa yang kita selalu lakukan Agar kehidupan kita nyaman dan damai Nyaman dan damai itu adalah rasa Rasa itu pikiran tentang hati sejuk Hati sejuk itu melihatkan Alhamdulillah kita sehat semuanya Saya melihat semuanya selalu memperhatikan progres pada masa pandemi ini dan sudah banyak yang vaksinasi semuanya kita terhindar dari virus corona Kali ini adalah kuliah yang ke-10 tentang penyakit tembako Penyakit tembako yang paling banyak Kita bicara dulu di pemimpitan Yang pertama adalah penyakit Rebah kecambah Kecambah begitu muncul lalu dia robo Rebah Begitu muncul Rebah Kecambahnya ini rebah Ini diserang oleh yang namanya jamur pitium Penyakit ini dinamakan dengan dampe of Jamur pitium itu mudah tumbuh Pokoknya sebenarnya bukan jamur pitium Jamur semua Jamur pada saat kita melakukan pemimpitan itu sangat mudah tumbuh Maka yang kita jaga adalah bagaimana kita menciptakan iklim atau lingkungan yang jamur enggan untuk tumbuh Apalagi kalau sudah dikerodong Situasinya di dalam panas Ongkep Tetapi Lembang Itu jamur Sangat mudah Makanya ada yang diangin Dan dibuka Ditutup lati Dibuka Itu dijaga Karena begitu masuk jamur yang namanya pitium ini Damping of Maka sudah seluruh pemimpitan habis Semuanya rebah Roboh Rebah Namanya rebah Kecapah Dampe of Itu penyakit yang pertama Penyakit yang kedua Adalah Lanas Penyakit lanas itu Jadi bibit Sudah agak besar Sudah ada Mulai daun Kalau yang tadi itu baru kecapah kan Makanya reboh kecapah Sekarang ini sudah Dia sudah Sudah berbatang Sudah berdaun Tiba-tiba daunnya itu berwarna Abu-abu Seperti tersiram air panas Makanya Makan lanas Sudah berat Ini juga jamur Namanya jamur Mencari tempat Mencari tempat pemimpitan yang aman dari semua jamur Yang terakhir adalah mencari tempat yang terakhir adalah mencari tempat yang terakhir adalah Yang disebabkan oleh pusarium Yang disebabkan oleh pusarium layu tiba-tiba ya daunnya menjadi layu Mengering daun berubah warna tidak hijau lagi kuning kuning lalu mengering Kuning layu lalu mengering Itu dari jamur pusarium Dan di pertanaman Di pertanaman yang paling menakutkan adalah virus Ada dua macam virus Yang pertama adalah virus Yang bisa mengakibatkan penyakit T.F.V Tobacco Mosaic Virus Tobacco Mosaic Virus ini begitu Dia kan tadi terbawa oleh Bemisia Tabasi Untuk Dia masuk ke Sudah masuk ke jaringan Daun tembako Maka daun tembako itu menjadi kelihatan tidak hijau benar tetapi hijau terang Lama-lama hijau terang lalu menjadi kuning Menjadi kuning Lalu kelihatan urat-urat daunnya Jadi seperti mosaic Jadi ada yang pakaian hijau Tapi itu kalau di foto itu indah Kalau saya sebagai orang seni itu menjadi mosaic yang indah itu daun tembako itu Karena kelihatan urat-uratnya Dia berwarna terang ada yang terang Kemudian ada yang agak coklat terang Ada yang kuning terang Kemudian masih ada hijaunya Ya hijau-hijau-hijau muda Itu asing Maksudnya dikatakan tobacco mosaic virus Lalu yang kedua adalah Tobacco Liv Krur Krur Kriting Tobacco Liv Krur Terima kasih Tobacco Liv Krur T Virus T LV Tobacco T LVC T L CV Tobacco Liv Krur Virus Virus yang menyebabkan penyakit kerupuk Kalau sudah keriting daunnya keriting seperti kerupuk Seperti kerupuk Keras seperti kerupuk Kriuk-kriuk gitu ya Itu Jadi kalau yang tadi itu hanya menyebabkan terang Begitu saja Menjadi seperti musik Kalau ini Dan kedua virus ini bisa ditularkan oleh siapa saja Saya katakan siapa saja adalah manusia Semua Petugas atau pekerja yang ada di situ Misalnya dalam satu barisan ini Dia misalnya nyiram Kemudian ada yang kena Tergeser Melekap di misalnya di bajunya Kemudian sambil nyiram Terus ini baju kena tanaman lain Terus tertular Dalam satu baris itu Menjadi kena semua Blok ini disiram sambil ngocor Atau sambil Wewil atau sambil apa Ada daun yang kena kegores ke baju kita Ketempel tanaman yang lain Setelah kena semua Makanya Kalau kebun-kebun Percobaan atau Kebunnya Perusahaan Dia sangat ketat sekali Menjaga Siapa orang yang boleh masuk ke kebunnya Karena itu Ya Tapi Setiap tahun Virus itu ada Tetapi suatu saat bisa meledak Pada tahun sekitar tahun Berapa ya tahun Sembilan begitu itu Di Bojongoro Ledakan itu Ledakan Ledakan Virus yang besar sekali Sehingga Hampir seluruh kabupaten Kira-kira hanya tertinggal 10% saja 90% habis Kena Semuanya balik penelitian Dan semuanya digerakkan untuk Eradikasi Daripada Semua lokasi Itulah yang sangat Mengenaskan Untuk kebun-kebun Tahun 19 sampai sekarang Juga tidak Ledakan Ledakan lagi Banyak yang Semuanya harus mengetahui Persis Tidak sembarang Walaupun petugas Tidak sembarang Bisa masuk ke Pembebako Mestinya begitu Tidak hanya Bapak Petugas mau Inspeksi saja Karena ini Takut geser-geseran Itu menurunkan Apalagi Tarman sudah Sudah mulai Akan beranjak Dewasa Itu saya kira Terkait dengan Penyakit Dan bisa nanti Lengkapnya Di dalam Tulisan Handout Yang bisa Saya berikan Lewat Facebook Terima kasih Akhirnya Wabilahitafik Wadidaya Wadidawainaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam BGC Wadidawainya